bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah aladhi tatimu bin amatihi as-salihat bismillahirrahmanirrahim asya Allah la yasukul khaira illallah bismillahirrahmanirrahim asya Allah la yasrifu s-suhu'a illallah bismillahirrahmanirrahim asya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah bismillahirrahmanirrahim asya Allah la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim subhanika la ilma lana illa ma'allam tana innaga anta la alimul hakim semoga dengan keberkahan maulid kali ini siapapun kita apapun profesi dan pekerjaan kita tapi si rupa bintu si tongat tongan na'id iru patawih ada iru mamina sakik lolo ngang ipapudin nasuruh malapik na'ipung Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu melalui kesempatan kali ini izinkan saya untuk mengawali rangkaian ma'u izzatul hasana pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak bapak dan ibu untuk bersyukur ipakan jaki asyukur ketari alimul hakim ipung Allah ta'ala taniya wa ta'nas sabar na to'ung kapulih taniya asa ginangan nasabar na to'ung katakappu itulah yang menyebabkan kita hadir di tempat ini membagi-magi apulih ta'ilal na'iya unrungi insyaAllah betul-betul akan mendatangkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala na'paturungi pung Allah ta'ala dan insyaAllah semoga kehidupan kita di umian lebih baik daripada hari-hari sebelumnya selanjutnya salawan rengi mapa salama terima lubi paywimah kiri ngiri alima lapina nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam seorang nabi yang menjadi teladan dalam kehidupan Alina nasuruh na Punggallah Ta'ala Melo yachimrolay lalana Nasabah egan na tau Napancaji Punggallah Ta'ala Alina misuruh na Punggallah Ta'ala Madicir rampi-rampi na malak Tau salamak riliin Punggallah Ta'ala Iyena agah-agah melo Simata yang guruh Agah-agah roh napun Itulah sebabnya Saya teringat Rasul itu Adalah orang yang aziz Orang yang haris Iyera nabita Tau malakda macarin dari umatna Jadi Rasul itu adalah orang yang Begitu perhatian dan peduli kepada umatnya Iyeta la'i tau simata mapuji Beneng angkat tau pak malakda papuji dari idulah nabita Makanya kita sering dengarkan Iyera timpun Iyera timpuna melo mati nabita Taniya keluargana malakda napuada Iyekipah malakda inapu timutimu nabita melo namati Umat Iyekipah malakda inapu timpun Iyekipah malakda inapu timutimu nabita Makanya muncul pertanyaan Kira-kira Iyera ini angkirku Umat namaki nabita Umat namaki Insya Umat namaki nabita Saya katakan belum tentu Dekipah nak tentu pak Magin wakad dekat Dekipah nak tentu Iyetu mengakui pak Bergampala Tapi Iyera yang ngakui Mabergji Mengaku menjadi umat nabi Persoalan gampang pak Tapi pertanyaannya Apakah nabi berhak mengakui kita atau tidak Inilah yang butuh perjuangan pak Iyana reso-reso Tak eh Aja amah Apa itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Yang pertama Rasul tidak senang dengan orang-orang Yang Jumawa Agak sabakna Nasabakna baca nangnya Aliknya Pak baca sirai Nabi s.a.w 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 karena kenapa ternyata kesombongan ini merupakan virus yang luar biasa dalam kehidupan kita maka hati-hati dengan penyakit ini makanya makanya kalau mereka tahu sejatinya itu hanya sekedar titipan yang Allah akan sangkat sedikit demi sedikit maka mustahil seorang manusia punya sifat sombong dalam kehidupannya maka solat maka solat agana solat apa yang membuat ketika kita beribadah kemudian ibadah itu tidak akan ternilai oleh Allah salah satu diantara penyebabnya adalah sombong sebab kenapa? itu sombong Pak dia tahu itu Pak Nabi Ika agak-agak di nasabah di tempatan reyata maka iblis itu setanggi Pak tempohnya suruh suju ke pengelata dari Nabi Adam tadi apa engkau kan nasolah agak nafli timu-timu agak nasab setanggi tempohnya suruh suju agak iya agak nasab suruh suju berarti berarti engkau tahu makdapak lebih kanjak kunai alina pekanjah kita tak pema makai yukum makadano maka 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 ungkapan yang membandingkan diri kita kebaikan kita dengan orang lain maka hati-hati Pak jangan sampai penyakit sombong itu sudah ada dalam kehidupan kita maka demi Allah saya sampaikan jadilah orang seperti biasanya bersikaplah seperti sediakalah agak sebabnya Pak nasab situng natabe secara ilmu hakikat itu disampaikan Pak itu dimana berarti 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 dikat diri rupa tahu Pak di solani atin natau tanya itu tau musolani alemu matok maka 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 apa tanrana musolani alemu mabili 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 tiba pedal lagi maka nasebat tani ato leng musolani alemu jatuh musolani kubupat diri atin mabili karena tapi kita punya sifat sombong yang belum kita tomat maka dan ternyata sifat ini juga sebenarnya yang membuat amal-amal kita itu terhijab utah neki jolok tapi utah neki jolok masem pajam mokik ay biasa kima puasa ay let jukmu rap lana kupong let jukmu eh let jukmu let juk iya kong kota tanda jika kena let jika siap laku kuk let let yang pat kita jamin let itu masab hal itu panggit panggit wakul amal ufas ayar allah yeko angka amal mu pigam mu pigam mu nasab minta tupong lat berarti sinina lecet tak let tu tapi pertanyaan selanjutnya itar imam url itar imam moh eh tapi tapi dek na iya man na anul let tu eh pak itar imam amal kita itu ketika terangkat itu sampai tapi pertanyaannya awak mau terima atau tidak tergantung si pak nah sama itu tomah kamalai ilustrasinya orang yang beramal itu pak pak pada dari kutumah kiri w ah tau biasa kiri w abu biasa kita kirim w biasa kita kirim apa yaitu tumak kamalai pada tumak kiri w air yako pura ikiring na angka moda tata na angka mat jaring let itu bat ng iye mutuo mak kereso let itu tapi persoalannya biasa kung kagaga ikiri pak let tun aku tau tapi biasa dia bacai langsung dibaca langsung dibaca langsung dibaca langsung dibaca langsung dibaca angka tau makam apa laktuk iru agai tapi maknip ngelata lapa kom itu jolo padat tut mak kiri w air laktuk ni on nak w ni biasa mak nip baca le taruh mag de taruh angka mi pas sabar nip tapi angka tau pak mak malam i nip sen nilam ap pigo ir d ceng mak dipung lata kita te bawa nip boleh ke g rupa boleh oke mat sip sip ternyata yang membuat amal kita berhijab dari Allah dan kepada Allah ternyata salah satunya diantaranya adalah kesombongan itu jadi makasih yang mas ngalih menang kabul pabur romu let tapi dia peneyoki dicin mu mak gila deneyoki nasabah angka lawai agel lawai sipat sombong yang belum kotobatkan oh jem apa ini tidak ketupan deti kita tidak tahu lembaran kebaikan apa yang justru mendatangkan rahmat dari Allah makanya kita tidak boleh sombong sebanyak apapun ibadah kita kita tidak tahu makanya agama mengatakan ketika kau beribadah dan masih punya rasa sombong cepat cepat kau bertobat agar amalmu itu tercatat oleh Allah ini satu pak ini satu yang kedua yang kedua si pak menjatuhi apa itu pak ujub apa itu ujub bangga dengan kebaikannya bu masa lagi maka itu benetan ya oh cap ini itu kenapa ternyata pak antara ujub dan keikhlasan ini yang perlu dilatih pak nah sebab magai jangan sampai kita terjerumus kebaikan kebaikan itu justru runtuh nilainya karena kita membanggakan kebaikan kebaikan yang kita lakukan maka disinilah perannya agama maka dahulukan keikhlasan kenapa persoalan orang pandang atau tidak yang jelas kebaikan itu akan tercatat oleh Allah sepanjang tidak ada takabur dan rasa ujub itu tidak boleh pak pada padahal ini makan raya itu itu keseja cucuk turut di cinggu kue luna bu anak takabur 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 bapak apa? itu apa yang mulai di maket maket dikat di padahal dikapa jadi itu pak tersebut berani dia juga dengan orang yang maket dikaga biasa ini pada padamu itu apa? pak pak tepujimorin di anak tadi tepujimor kenangnya baca pak bersanje dia juga nabitak melotak cimbran ia itu nabitak pak alih nama tu tu tepujimisak bolana betul enak ada ieru jama-jama ngeri boleh pak nabitak jamai jadi ieru ini bapak ia kata pujimorin anak tadi jatah panas betul ibu? aruh pak ya maka dia betul i maka nabitak tepujimisak bolana ieru jama-jama nabitak mak cimbran ini sifatnya nabitak ajak lalu bupah nasib ini betul ibu? yang kedua ieru jama-jama nabitak alih nabitak tetengisak bolana ajak bupah sesak ibu nabitak betul ibu? yang ketiga pak ieru jama-jama nabitak melotak cimbran nabitak tetengisak bolana ajak lalu bupah pasal makunri betul ibu? betul ibu? aku kona wakum aku kena tangkali nabitak tangkali nabitak ajak bupah nasui ajak bupah sesak ibu ajak bupah pasal makai namita alih nama tetengisak bolana pertanyaannya agak naplik na jama makunri tak? ieru makunri piterana si rupa ni jama-jama nabitak tangkali nabitak makunri ha? tangkali nabitak jama-jama nabitak makunri ajak ieru atur kurilakimu selama mading ceng ia kona suruh kikman nasu anasu ni betul pak? ia kona suruh kiklak kita mapasak lau ni ia kona suruh kiklak kita ma sesak tak sesak ni nasabak to maturu tapi angka makan jambu tak berpangkal ni ia koi baca sajarana nabitak pak mitu nabitak sinina aralan nabitak mencaji indren ya jere dimakun raya kongkadita taleng laki tak pak indren oke eh tapi kita baca sajaran pak nabi itu ketika mendapatkan bantuan dari istrinya itu ternilai utang pak indren itu ia telai indren mesti iwajah jajah aja takkan nabitak meneku dia tau aja wajah iya dan kagaga pura malangi nabit lo ipe emang wajah itu masa ibu betul ibu wah li suni matu indren makal makal kula atur wuuu betapa lu nak tau purasi bola bola ustaz lo cata kemana ni tu mapamu tapi ternyata iro benina nabitak tau kanjak agak kanjak nabitak eh ganna papin nabitak ko benina agen aku benina beningi engkau pelabila bina waramparaku walaikum muhammad uhallala kemana nisimna itu nah atas admi tu leba padanya ada makar lah kita makat uhallala kemana nisimna itu sayang tu leba eh mohon maaf pak kenapa ini mesti saya sampaikan makinai itu nabitak pak dari semua sisi kehidupannya adalah teladan dalam rumah tanggah nabi adalah teladan dalam urusan muamalah nabi adalah teladan semua orang pak mengakui apasulah pak nabitak tau kanjak mana mito agangnya nabitak agangnya nabitak ya sakasakara pak ternyataukannya batinamak berkada pak napau sahabai agen asasahabai pak ketika nabi berbicara sahabat mengilustrasikan setiap tuturkata yang diucapkan oleh nabi itu laksana cahaya yang luar biasa yang menyejukkan ketika masuk ke dalam sandu bari para sahabat maging nabitak macam maka bicara nabitak macam maka ada-ada nasabat maging pak maka itu pak agamana punggallah ta'ala yekodemulasi ngaitin asabat waramparamu bicaramu tunahamu kuade wadding nasengat-sengat itulah kehidupan pak nasabat dia nabitak padahal waramparan betul mungkin angkatau paling lebih waramparan saya termasuk barangkali orang yang datang kesini itu bukan karena kebetulan pak karena ada orang sini yang sementara keluar bekerja itu namanya Haji Samsu orang tuanya disini waktu Haji kemarin kan sama-sama dengan saya waktu Haji kemarin saya sama beliau suami istri jadi apa yang disampaikan sama saya bahwa kami di kampung jadi semoga beliau juga menonton kita doakan beliau juga sukses di perantauan dan pekerjaannya ya begitulah kehidupan makanya Nabi tak yang melu itu kesinangan sejarah ketutungan Nabi itu orang yang tahu yang sangat pengasih kepada kita dan yang ketiga hebatnya Nabi ini yang mungkin jarang orang lakukan cobalah kita introspeksi diri kita Nabi tak tidak pernah sekalipun Nabi itu dalam kehidupannya melodongat de cendri lena semua doa-doanya Nabi itu dalam bentuk jamah artinya dalam bentuk orang banyak Nabi kena kena Nabi tak Nabi tak dampak dosa Nabi tak dampak dosa umatku ini umat tanya cik eh puan ini kasih asal makan umatku tak asal makan bawah Nabi tak tapi asal makan itu jadi nabi set pakai maka kita berdoa bagaimana caranya berdoa dalam bentuk yang kalimat jamah doakan kembirkan orang makanya kan itu kan ada doa yang diajarkan oleh Nabi agak irupad dan selalu baca Allahumma aslih li umati Muhammad yang penting umat Muhammad Allahumma aslih li umati Muhammad warham li umati Muhammad umat Nabi Muhammad tu mak boleh boleh masjid nama rajim mula bila jama siva tu mak boleh boleh siva masjid nama kutu kutu amas ay puan pangk kami itu tahu padamu macam bulan aku masjid maka to bila nasad biasa kutu maka dekat bayi magi rudy kita orang matang di mana rai pak tum mab lai pagi pering kalinya kewan masjid dine kalinya nak kutu orang kalinya mojek jatuh masa pertanyaan ada paci hati sebab tidak terjadi sini pak ini ini kisah nyata sebab tidak terjadi kampung tak ke kampung pura pulai pak kau kasih tahu apa tetung mesi mesi baru tetung mesi jaduh mesi bentuk tepan itu sebab pagi syarat ini kisah nyata pak iro sis pura namak bentuk panit te sibang kat tuna pagi syarat nak maklum mesi baru sama gak mana pak mab mula panit ya let pagi syarat sama gak mana on sama makna tak dua jam melun tam waktu pang ngaji sama ngalak dah mesti baru pangg syarat baru dua jasi jasi tengah sejam melun at 5 peng haji ini ya tempoh dah bunga bunga pak di tepeng ke berat tapi nalai ulang mukbat itu malasah dia kala dia perang dia dia pernah pedangi panit si pangg syarat iro kebal nak corong kemana repak lo napa itu ini saja ini menre pati pak sisanya pura dapat maku arun padani pagu syarat mat 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 pak yat tupet tupet dicorong ni asa napole top pak pak tau pat tau ya pat ganggu kau ganggu, nak kena tujitlah ganggu kak, nak licok-licok mak, daripada padamu itu, lantas, makadanya nak licok-licok mak, yang sisanya ada cincang, makadanya lagi peluruh nasa pelik di, ya kau mampak putingnya beli bolamu, mak cairan nak beli bolamu, nak cair-cair lah tu tengah banding, dia tolong kena licok-licok korang, dia tolong kena licok, ternyata bapak dan ibu, bukan fisik yang akan mendatangkan mudarat ketika sakit itu, tapi hatinya bang, hatinya, satu-satunya orang yang dijamin, Allah selamat dihadapan Allah, siapa? adalah orang-orang yang datang kepada Allah, dengan membawa hati yang selamat, selamat daripada sifat ujob, selamat daripada sifat takabur, selamat daripada sifat riadar, dan sebagainya, dan selamat dari hati yang mampu menyelamatkan hati orang lain pak, ini tu, dan sebab ia ku ati yang mana, insya Allah pak, dan inilah dimiliki oleh Nabi, yang mana pun yang boleh, maka ada tempoh dan ikan yang ini, dan ikan yang ini, ada pak doang yang kami meripat dan membaca, dan ikan yang ini, salah satu diantaranya Nabi selalu meminta kepada Allah, Allahumma ya muqallibal kuluh, yang ini, yang ini, yang ini, apalagi bahasa Nabi, nah sebab itu, artinya pak, biasa dia makan, 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 artinya apa, makanya apa, makanya apa pesan Nabi kepada mu'az bin jamal, ya mu'az, biasa dia makan, biasa kita baca pak, biasa kita baca pak, apa itu, Allahumma, a'inni ala zikri, eh pun, tak bantu kak puan untuk si mata merenggerang oku ini, berarti ia itu merenggerangi pak, tanya elok si mata tak, antipat tulunna pun ngelata alok itu, agapi, wa syukrikah, eh pun, berarti, sifat syukur itu bukan karena kita mampu, tapi ada, andil Allah dalam menuntun kita untuk bersyukur, yang ketiga, wa usni ibadati, eh pun, tepakan dah kita kesipapak, kesiwak, mage pak, ternyata itu mah kesiwangi, tadi ya elok si mata tak, nekiya anki pak turunna pun ngelata ala ilalanda pak, iya mana ayah ada mila cindriya, Nabi tak makanjak batinam merenggerang, Nabi tak makanjak batinam kesiwian, Nabi tak makanjak batinam laulangnya, si mata jalingi asyisun pulungan, nepadana rupa tau, makanya yang ketiga, bapak dan ibu, perkara, yang membuat kita tidak didirai umat dari Nabi Muhammad, ataupun menghijab amal-amal kita, yang ketiga adalah alqati'u, apa itu alqati'u pak? untuk menghijab si bombe, untuk menghijab si cekcah, ketiga, ketiga, ibu, penghijab si cekcah, namun itu mereka tidak amal-amal tak, tapi, kalau kamu patut tak pada, terlupa tau, dia nanti makat tak, sama namaknya pun ngelata' lah, pek kecaraan, kalau kamu kini cek, menangkatu lagi bali bolamu, dia nangkamangkai, makanya bapak dan ibu, ini yang harus kita wanti'wanti bersama, bahwa ternyata pak, kebaikan kita dalam beribadah mahda' dan sebagainya, itu akan berimbas bagaimana dengan tata kerabat dalam perlaku kita, itulah sebabnya, itulah sebabnya, itu pernah dikisahkan pak, ternyata punggallah ta'ala, mati dulu makasih yang, rajin beribadah, bahkan begitu rajinnya pak, jangankan lima waktunya, dua puluh tau pak, dia nangkamah tak sampai tahajudnya, berapa tahun ibu? dua puluh tahun, dia nangkamah tak sampai tahajudnya, tapi angka nangka waktu, nak jami sampai tahajudnya pak, nak pujami ada sana, melo ni mau tak sampai tahajudnya pak, okur melo in on remajen ni, angka tau ni tak tudat tudat, nak deperi, nekak ini, manangkan katang abang ni kebolein, agak napau, ia atannaka punggallah ta'ala, saya adalah malaikat Allah, yang diserupakan oleh Allah seperti manusia, yero jama-jama ku, sini ni ni semakin takah tahajud, eh lo catak mana ni di China, hmm, metek iya, oh i di catak mana, apalah ni ni semakin takah ini, kena ihya, metek iya takah pengalat t'alai, sapa kukutu, Pak dek tanda digagak sekukutu 20 latihan masa penyampun Siapa gini? Tempunnya siapa asana pak Dicari-dicari namanya Capu catatan Digagak asana Mati dirum Sifat pertama tadi ini adalah ujub yang muncul Pak dek tanda digagak kutu Yang kedua Mati si Dicari dan dicari Tempunnya gendak oleh kedua isapa pak Mati Amanya asaparnya Nanti saya cari sendiri pak Nah lampa-lampa Iroh catatan na malaika Ternyata dia minta Gagak asana Mati ni Dia minta Minta ke masam Pajampun ni Na dia mucat asak Ternyata dia minta Minta ke masam Minta ke masam Ternyata dia minta Minta ke masam Ternyata dia minta Yang dia letak Lemau Minta ke masam Minta ke masam Minta ke masam Jangan dari Minta ke masam maka dia malikai ieru puangi dena cata ide cimu nasabak magai ternyata muasanya alimu makanya pak kesiyamu ternyata angkamu pa apa lelak balibolamu dimiwai ada maka hati-hati yang selalu bersalisi pak hati-hati yang selalu suka memutuskan silatulahim maka nabi mengatakan apa pak aganasan nabi tak maka nabi tak sallallahu alaihi sallam malayarhamin nas laayarhamin lah nigi-nigi tau pak dia nasek kemasi yang berpalan dan rupa tau maka mustahil Allah akan memberikan rahmatnya kepada orang-orang seperti itu pak dia napa turungi pengalatala masih napa nareku angkamu pa tau mengaku umatnya nabi tak tapi dia napa aja napa diri napa diri hati nata sik dia rupa tau maka mari kita pada kesempatan momentum kali ini pak kita kembali menginrospeksi diri kita kita ingin menjadikan Muhammad sallallahu alaihi sallam adalah teladan kita maka apa yang meskip kita jadikan teladan dalam kehidupan satu hindarkan diri ini dari sifat kesombongan yang kedua jangan pernah merasa baik dari ibadah yang kita lakukan jangan sampai ujub itu menjalar dalam kehidupan kita yang ketiga jadilah orang yang penuh rahmah karena nabi yang kita teladan adalah nabi yang senantiasa gemar berbagi rahmah terhadap sesama dan yang keempat tepakan jaki silong pulung tak tepakan jaki asik disik dengan tepak insyaallah maka Allah akan mendatangkan kemudahan daripada kemudahan dalam kehidupan ini itulah sebabnya agama kita selalu mengajarkan maka insyaallah itu yang akan dipandang oleh para malaikat-malaikat rahmat Allah untuk mendatangkan kebaikan di tempat kita semua semoga pada kesempatan kali ini Allah menurunkan keberkahannya Allah menitipkan kebahagiaannya untuk kita semua dan Allah menjanjikan majlis ini sebagai majlis yang senantiasa mendapatkan ma'una rahmat dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala inilah mungkin seni kita sempat sampaikan mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kita ambil sini ada petunjuk yang boleh jeluh simatanya pun Allah ta'ala dan sini ada kurangi puleri alain yang tumbah bicarai wa'allahu mu'afiq ila ku'amit tarik wa'billahi tu'afiq wa'as-sa'adah wa'assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh g渍 na en 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 Terima kasih.